Jahe Tumbuhan surga yang disebutkan dalam Al-Quran Jahe merupakan salah satu tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa itu menjadi salah satu campuran minuman bagi penduduk surga. Allah SWT berfirman, Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman, yang campurannya adalah jahe. Quran Surat Al-Insan ayat 17 Dalam surat Al-Insan ini disebutkan bahwa balasan yang baik bagi penduduk surga, yaitu berupa minuman yang campurannya adalah jahe, atau disebut dengan kata, Zanjabil. Zanjabil ini memang dimaknai beragam oleh mufasir. Tantowi Jauhari dalam kitab tafsirnya Jawahir Fi Tafsir Al-Quran Al-Karim menjelaskan dari kebanyakan pendapat mufasir bahwa Zanjabil adalah sebuah tanaman tropis yang tumbuh dengan akar beraroma yang digunakan untuk menyedapkan makanan dan minuman. Dalam tafsirnya pula, Jauhari menceritakan bahwa seorang penyair dari Arab yang bernama Asya berkata, seolah-olah cengkeh dan jahe itu Aryan. Aryan adalah madu, larutan yang dikeluarkan dari sarang-sarang lebah. Minuman ahli surga yang terdapat campuran Zanjabil yang tertera dalam surah Al-Insan ayat 17 memiliki penjelasan lanjutan pada ayat 18 yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Ibnu Qasir menafsirkan minuman ini terkadang berasal dari air kapur yang dingin. Namun, di lain waktu minuman tersebut bercampur jahe Zanjabil, rempah-rempah agar seimbang. Meskipun pada ayat tersebut disebutkan tentang jahe, tentu jahe di surga berbeda dengan rasa jahe yang ada di dunia saat ini. Ibnu, Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya 3391, berkata, Tidak ada suatu apapun dalam surga. Melainkan di dunia telah dianugerahkan Allah kepadamu sesuatu yang mirip dengan itu. Kecuali botol-botol yang terbuat dari perak. Syekh Wahba Ali dalam tafsir Al-Munir juga mengutip pernyataan Ibnu Abbas berikut ini. Semua yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran mengenai sesuatu di surga, tidak ada di dunia ini kecuali hanya namanya. Syekh Ali Esh Sobuni dalam kitabnya berjudul dalam Sofwa Ettafasir menyebutkan bahwa orang-orang Arab menikmati minuman yang dicampur dengan jahe karena harum baunya. Dijelaskan oleh Abdul Basid Muhammad As-Sayed dalam bukunya Rahasia Pola Makan Nabi SAW, 184, bahwa akar-akar jahe mengandung getah, lemak, tepung amilum, dan volatif oil yang memberikan aroma harum yang khas, dan juga getah minyak non-volatif, gingerin, yang memberikan rasa yang tajam. Selain itu, dalam buku Makanan dan Minuman dalam Al-Quran disebutkan bahwa jahe juga mengandung magnesium, mek, yang bermanfaat untuk membantu pembentukan sel darah merah, mencegah tekanan darah tinggi, serangan jantung, kram otot, diabetes, dan asma. Selanjutnya dalam buku Rahasia Ramuan Sehat dari Al-Quran disebutkan manfaat dari jahe, antara lain menghindari sakit kepala, migran, obat batuk, masuk angin, flu, kram saat menstruasi, menurunkan kolesterol, membantu pencernaan, menambah aroma. Menariknya, pada bagian akhir disebutkan jahe juga bisa sebagai antivirus dan penambah daya tahan tubuh. Minuman ahli surga yang terdapat campuran zanjabil yang tertera dalam surah Al-Insan ayat 17, memiliki penjelasan lanjutan pada ayat 18 yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Ibn Kasir menafsirkan minuman ini terkadang berasal dari air kapur yang dingin. Namun, di lain waktu minuman tersebut bercampur jahe zanjabil, rempah-rempah, agar seimbang. Meskipun pada ayat tersebut disebutkan tentang jahe, tentu jahe di surga berbeda dengan rasa jahe yang ada di dunia saat ini. Ibn Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya 3391, berkata, Tidak ada suatu apapun dalam surga. Melainkan di dunia telah dianugerahkan Allah kepadamu sesuatu yang mirip dengan itu. Kecuali botol-botol yang terbuat dari perak. Syekh Wahba Ali dalam tafsir Al-Munir juga mengutip pernyataan Ibn Abbas berikut ini. Semua yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran mengenai sesuatu di surga. Tidak ada di dunia ini kecuali hanya namanya. Syekh Ali Esh Sobuni dalam kitabnya berjudul dalam Sofwa Ettafasir menyebutkan bahwa orang-orang Arab menikmati minuman yang dicampur dengan jahe karena harum baunya. Dijelaskan oleh Abdul Basid Muhammad As-Sayed dalam bukunya Rahasia Pola Makan Nabi SAW 184 bahwa akar-akar jahe mengandung getah, lemak, tepung amilum, dan volatif oil yang memberikan aroma harum yang khas, dan juga getah minyak non-volatif gingerin, yang memberikan rasa yang tajam. Selain itu, dalam buku Makanan dan Minuman dalam Al-Quran disebutkan bahwa jahe juga mengandung magnesium, mek, yang bermanfaat untuk membantu pembentukan sel darah merah, mencegah tekanan darah tinggi, serangan jantung, kram otot, diabetes, dan asma. Selanjutnya dalam buku Rahasia Ramwan Sehat dari Al-Quran disebutkan manfaat dari jahe. Antara lain menghindari sakit kepala, migran, obat batuk, masuk angin, flu, kram saat menstruasi, menurunkan kolesterol, membantu pencernaan, menambah aroma. Menariknya, pada bagian akhir disebutkan jahe juga bisa sebagai antivirus dan penambah daya tahan tubuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat para insan penikmat channel Youtube Superman Taib. Salam sehat, salam sukses, salam sejahtera, salam keberlimpahan, salam bahagia selalu dimanapun para insan penikmat Youtube berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahimu, dan menyertaimu serta memuliakanmu. Amin, amin, amin ya rabbalalamin. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.